Hai selamat datang di tutorial programnya di video kali ini saya akan membahas tutorial tentang VKJ Gradis dan VKJ LearnR sebagai media pembelajaran online di layar ini merupakan tampilan dari program RStudio jadi kita akan membuat dengan menggunakan software dari RStudio sama dengan video sebelumnya tentang cara menambahkan sebuah video pada VKJ LearnR jadi untuk langkah-langkahnya yang pertama kita mengklik file kemudian memilih file kemudian kita memilih RMarkdon jadi untuk lebih jelasnya dapat mengecek video sebelumnya tentang cara menambahkan sebuah video dengan menggunakan VKJ dari LearnR jadi klik file kemudian new file kemudian memilih VKJ dari LearnR atau Interactive Tutorial jadi untuk lebih jelasnya dapat mengecek video sebelumnya jadi ini merupakan tampilan dari VKJ LearnR setelah kita mengklik VKJ LearnR atau Interactive Tutorial jadi ada Title kemudian ada Output dan ada Rantime Output dan Rantime ini adalah bawaan dari VKJ LearnR kemudian Title ini judul misalkan kita membuat judul tutorial programmer kemudian paket atau VKJ yang digunakan yakni VKJ LearnR kemudian ReadExcel ReadExcel ini adalah salah satu VKJ yang digunakan untuk mengimpor file file Excel kemudian library OTM atau Latin Drive Model kemudian vkj erm ya jadi setelah kita menginstall paket atau vkj kita aktifkan dengan menuliskan kata library kemudian dalam kurung menuliskan vkj kemudian tambahan untuk paket atau vkj menggunakan algeretik jadi library kemudian yang pertama misalkan tutorial input data misalkan menambahkan sebuah video berdasarkan dari link YouTube jadi untuk lebih jelasnya dapat mengecek video sebelumnya tentang cara menambahkan sebuah video pada paket atau vkj dari Lerina jadi yang pertama tutorial input data jadi ini merupakan sintaks atau kode kemudian yang kedua misalkan estimasi model parameter cara untuk mengimpor file Excel kemudian untuk tambahan dengan menggunakan paket atau vkj dari jadi ini merupakan sintaks kemudian yang kedua misalkan estimasi model parameter jadi ini merupakan sintaks estimasi parameter kemudian yang kedua menampilkan yang ketiga menampilkan plot atau grafik jadi ini merupakan sintaks kemudian yang terakhir adalah paket atau vkj dari kredis setelah menuliskan beberapa sintaks ini kita akan mengklik atau menyimpan kita klik save jadi sama untuk langkah-langkah cara menambahkan sebuah video kita mengklik atau menyimpan klik save kemudian mengklik run document jadi setelah kita mengklik run document akan tampil di samping kanan R console tampilan dari R Marken jadi ini merupakan proses setelah kita mengklik run document sampai di akhir di tulisan output akan tampil tampilan dari paket atau pkj dari lereng jadi yang pertama tadi tutorial input data kemudian yang kedua estimasi model parameter kemudian yang ketiga adalah plot grafik atau grafik jadi ini tampilannya kosong ini merupakan tampilan atau video jadi untuk menampilkan dapat mengklik open in browse kemudian yang pertama tutorial input data ini merupakan kode atau sintaks untuk menyimpan file excel dengan menuliskan kata library read excel kemudian data read excel kemudian nama file nya dia berada di penyimpanan data c jadi kita dapat menuliskan kemudian kita mengklik run kode jadi setelah menuliskan run kode itu akan tampil tampilan dari output dari contoh data jika kesulitan menuliskan kode dapat mengklik solusi kemudian untuk tambahan dari pkj selereng R adalah pkj grade disk tambahannya adalah dapat menampilkan tampilan dari submit answer jadi setelah menuliskan kode atau sintaks kita dapat mengecek apakah kode atau sintaks yang kita tulis ini apakah benar atau tidak jadi penulisan atau sintaks jadi penulisan sintaks yang benar misalkan di tutorial input data jadi ini penulisan sintaks yang benar untuk menyimpan file jadi untuk mengecek jawabannya nanti kita dapat menulis misalkan mantap bro jadi setelah kita menuliskan kode carang profile kita dapat mengklik submit answer jadi jawabannya dibawah dari output file excel jadi ada tulisan mantap bro jadi ini menunjukkan bahwa sintaks atau kode untuk menyimpan file sudah benar sama untuk yang kedua misalkan estimasi model parameter jadi ini merupakan sintaksnya jadi kita dapat mengetik kemudian untuk mengecek dapat mengklik solusi untuk mengecek penulisan sintaks yang benar untuk mengecek penulisan sintaks yang benar kemudian dapat mengklik submit answer untuk mengecek apakah kode dari estimasi model parameter ini kita sudah ketik apakah jawabannya sudah benar atau tidak jadi setelah mengecek akan tampil jawaban kata mantap bro artinya kode atau sintaks untuk estimasi model parameter penulisannya sudah benar cukup sekian untuk tutorial kali ini tentang pgjx dari grade disk dan leren art sebagai media pembelajaran online nantikan tutorial selanjutnya semoga jenis ini bermanfaat terima kasih terima kasih